Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat youtube Kembali lagi bersama saya di channel Tabu Lampot sederhana rumahan Nah kali ini Saya akan membahas tentang bagaimana Agar bunga jambu Tidak rontok Nah Ini Pohon jambu berusia 10 bulan Alhamdulillah Ini buah yang kedua kalinya Bunga yang kedua kalinya Setelah pemberian NPK Dua minggu sekali Nah Banyak yang bilang bahwa Putih jambu ini banyak yang rontok Nah pertama itu Kita tengok dulu Dari tanahnya Nah Tanahnya Kalau hari panas Ditembak matahari Itu akan kering Maka Rutin Rutin untuk menyiram Setiap sore Ataupun Bisa Dibuat Satu hari itu Dua kali Siram Pagi dan sore Atau bisa sore saja Tetapi sore itu Full Siramnya Biasanya Segayung Lakukan penyiraman Dua gayung Nah itu untuk Nah itu untuk Apanya Tanahnya Kelembapan tanahnya Yang kedua Yaitu Pemberian pupuk Pemberian pupuk Hindari Pemberian pupuk Pada saat bunga Belum bermekar Atau Rambut-rambut bunga itu Belum Rontok Hindari Pemberian pupuk Agar Tidak Rontok Seperti Pupuk kimia Ataupun Pupuk taik kambing Itu Tidak Disarankan Untuk Diberikan Kepada Tanaman Yang sedang Berbunga Khususnya Pada jambu Karena Jambu ini Sangat mudah Rontoknya Apabila Kelebihan Pupuk Misalnya Ini lagi Berbunga Kita beri pupuk NPK Atau Taik kambing Atau MKP Atau KCL Atau KNO3 Nah Itu dia Akan Rontok Kenapa Karena orang bilang KNO3 itu Untuk memperkuat Ya Bisa jadi Tapi Kalau Bunganya Belum kembang Itu Tidak bisa Atau Belum bisa Diberi pupuk Nah Maka Kalau Seperti ini Masih seperti ini Jambunya Kamu beri pupuk Maka itu akan Rontok Pasti Dijamin akan Rontok Tetapi Kalau jambunya Sudah Bermegar Lalu Rambut-rambutnya Sudah Rontok Sudah Berbentuk Seperti jambu Sudah sebesar Jempol Itu Maka Boleh Diberi Seperti KCL KNO3 Atau Yang Alami Saja Seperti Cangkang Telur Cangkang Telur Juga Berfungsi Untuk Menguatkan Akar Batang Dan Tampu Bunga Ini Pada Tanaman Karena Di Cangkang Telur Terdapat Kalsium Yang Sangat Bagus Bagi Tanaman Jadi Intinya Agar Bunga Ini Putih Ini Tidak Rontok Agar Bisa Panin Sampai Sempurna Masaknya Maka Hindari Pemberian Pupuk Kimia Ataupun Pupuk Kandang Sebelum Bunga Ini Bermekaran Atau Sesudah Bunga Ini Merontokkan Rambut 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 Rambutnya Maka Itu Bisa Diberi Pupuk Dan Jangan Lupa Disiram Tiap Hari Dua Kali Sehari Ataupun Satu Kali Sehari Yang Penting Jangan Sampai Media Tanam Itu Kering Karena Kalau Kering Ya Begini Ini Dia Ini Adalah Telat Menyiram Kemarin Makanya Dia Rontok Satu Karena Kemarin Panas Disini Sangat Panas Sampai Sampai Ini Seperti Batu Mengeras Nah Baiklah Hanya Itulah Dapat Saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat